PEMAKAM SUNAN KUNING dikelilingi pagar batu batak kuno dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter dengan panjang kurang lebih 55 meter dan lebar kurang lebih 45 meter. Sebelum lanjut silahkan subscribe Al Futuah channel dan aktifkan lonceng notifikasinya. Makam Sunan Kuning sendiri berada di sebelah barat masjid yang dikelilingi pagar batu batak berukuran besar. Sebelum memasuki makam tersebut kita jumpai pintu kayu yang berukuran tinggi 1 meter sehingga ketika akan masuk harus jongkok, bahasa Jawa, melaku endodok. Banyak versi tentang cerita asal-usul nama dari Sunan Kuning. Ada versi yang mengatakan bahwa Sunan Kuning bernama RM, Garandi yang merupakan tokoh yang menjadi pejuang Indonesia melawan kolonial Belanda. Namun, tidak sedikit yang berpendapat jika ia adalah salah satu penyebar agama Islam di Jawa. Meski banyak informasi yang belum akurat, penduduk sekitar percaya jika Sunan Kuning menjadi tokoh besar di masa lalu. Seperti halnya identitas para alim ulama tempo dulu yang kerap menjadi tanda tanya karena saking banyaknya yang menuturkan, identitas Sunan Kuning pun juga demikian, cerita-cerita mengenai siapa, seperti apa, dan datangnya dari mana banyak ditutur-turunkan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita itu tidak perlu dihadap-hadapkan sebagai bahan bantahan, justru sebaliknya, cerita itu malah menjadi indikasi kealim ulamaan dari Sunan Kuning itu sendiri. Dalam buku bertajuk Muko Dimah Ngerowo karya Agus Ali Imran Al-Akhiyar, bahwa Sunan Kuning menurut legenda dan tradisi tutur lisan yang dipercaya oleh masyarakat sekitar yang diceritakan oleh juru kunci masjid dan makam Sunan Kuning di desa Macanbang, bahwasannya dahulu kala ada seorang wali yang sakti. Beliau adalah Sunan Kuning. Beliau juga sebagai pensyar agama Islam, sehingga beliau bergelanan tanpa tujuan yang pasti dan hanya memiliki tekat yang bulat dalam menajarkan agama Islam. Pada suatu hari singgahlah Sunan Kuning yang mempunyai nama asli Zainal Abidin di sebuah alas. Jelasnya alas atau hutan tersebut bernama Hutan Semambir. Di tempat itulah beliau bertemu dengan seseorang dari Udowo, yang tidak lain adalah legenda Udowo, yang mempunyai kesaktian dapat merubah wujud menjadi seekor macan. Dalam pertemuan tersebut terjadilah adu kesaktian di antara mereka, yang akhirnya Sunan Kuning dapat menaklukannya dan menjadikan seekor macan. Karena merasa kalah, sang macan itu memutuskan untuk mengabdi kepada Sunan Kuning serta mengikuti kemanapun beliau pergi serta menuruti apa perkataan yang diucapkan oleh sang Sunan. Sehingga macan tersebut menjadi anak buah Sunan Kuning, sekian lama sang macan mengikuti Sunan Kuning kemana beliau pergi, hingga sampai akhirnya sang macan berkata, Saya sudah mengabdi padamu dan menuruti keinginanmu, sekarang aku hanya ingin minum arak. Diberikanlah dua mangkok arak oleh Sunan Kuning, yang satu diberikan kepada macan itu dan yang satunya untuk Sunan Kuning sendiri, karena suci jiwa dan raga beliau akan benda-benda yang berbau haram, akhirnya setelah beliau meminum arak tersebut beliau meninggal dunia. Namun sebelum beliau meninggal dunia, sempat berkata, Kamu berwujud manusia, tetapi jiwamu seperti macan, dan macan yang tadinya setelah minum arak berubah menjadi manusia, itu pun tidak lama kemudian kembali lagi kewujud asalnya sebagai macan. Itulah sekilas mengenai perjalanan Sunan Kuning dalam menyebarkan agama Islam yang ditinjau dari berbagai versi tradisi tuturlisan. Memang secara sumber data, keberadaan masjid dan makan Sunan Kuning yang perlu untuk menjalin lebih mendalam lagi.